Halo Ruta Tachi, selamat datang di Katlan Bagaimana kebakaran hari ini? Pasti sihat selalu ya kan? Event menaruh kembar di musim gugur, udah mau rilis atau udah rilis ya pas video ini dipublis Entahlah, intinya di event kali ini bakal menghadirkan operator bintang 6 baru Yaitu Arturia atau Virtosa sebagai supporter ritualis Dan Viviana sebagai guard us factor Nah, karena ada salah satu membership untuk tevelin yaitu Ewin Yang minta bahasi Viviana Jadi di video kali ini aku bakal membahas Mbak Rusa satu ini Jadi tanpa beram lagi, mari kita masuk ke dalam segmen operator files Viviana Droste von Hochberg Atau sering dipanggil Viviana Atau aku yang sering memanggilnya sebagai Vivi Karena panggilannya lebih imut dan singkat Jadi di video kali ini aku bakal manggil dia Vivi Sesuai dengan nama aslinya yang panjang itu Vivi adalah seorang Elavia Berketurunan bangsawan asli Letania Setidaknya, ayah kandung Vivi yaitu Werner von Hochberg Alas seorang Kurfürstambler Menggantikan saudaranya yaitu Ernest von Hochberg Sedangkan ibunya adalah seorang petani biasa Bernama Lucinda Broste Jadi dari sini kelihatan kalau Droste yang ada di nama Vivi diambil dari nama ibunya Sedangkan von Hochberg sebagai nama keluarga bangsawannya Sebenarnya ayahnya menyayangi Vivi dan istrinya Namun karena perbedaan status yang dimiliki ayah dan ibunya ini Membuat ayahnya terpaksa menyembunyikan Vivi dan ibunya di menara miliknya Jadi sejadak kecil Vivi tinggal di dalam menara bersama dengan ibunya Karena inilah Vivi menjadi seorang yang cenderung mengikuti sifat ibunya Yaitu seorang yang introvert dan lembut Setelah ibunya meninggal Disusul dengan kematian ayahnya karena masalah politik Vivi pun dipercayakan ayahnya untuk diasuh sama Ioleta Russell Lewat pelayan ayahnya yang bernama Kola Lowenstein Nah, semenjak dia berupsi sama Ioleta inilah Vivi dilatih menjadi seorang kesatria Ditambah dengan arusnya yang dapat menyerap cahaya Dan manipulasi bayangan Membuatnya menjadi salah satu kesatria hebat Yang kelelak menjadi salah satu MVP Kazimierz Mayor nantinya Sebagai seorang Grand Knight di Kazimierz Mayor Vivi dikenal sebagai Kendrick Knight Dan merupakan salah satu mantan member dari Nova Nightclub Berkat parasnya yang cantik dan penampilannya dalam beberapa pertandingan Membuat banyak orang terpukau dengannya Beberapa pertandingan yang membuat namanya melejit Adalah ketika dia mengalahkan seorang petarung veteran yaitu Lefheim Knight Atau Titus Topola Pertandingan lainnya yang membuat Vivi menjadi banyak penggemar Adalah ketika dia menjadi seorang MVP Kazimierz Mayor Setelah mengalahkan stream Knight Karena hal inilah Vivi membuat banyak paparazzi Yang ingin mengulik informasi terkait Vivi ini Namun kehadiran para paparazzi ini membuat banyak rumor-rumor negatif mengenai Vivi ini Seperti ada yang mengatakan kalau Vivi ini tinggal di sebuah mansion misterius bernama Travel Grove Castle Lalu dia juga dikatakan memiliki bak mandir bersih anggur Bahkan ada yang mengatakan kalau si Vivi ini memiliki ratusan pelayan laki-laki Namun yang namanya rumor pastilah kebanyakan informasinya yang keliru Yang pada kenyataannya Vivi tidak hidup sekorup itu Bahkan sebagian besar pendapatannya dia sumbangkan ke organisasi amal Untuk membangun sekolah nomadin di daerah Letania Meskipun cukup terkenal di Kazimierz Mayor Tapi karena sifat introvertnya Vivi cenderung enggan buat ikut anda dalam event tersebut Terkadang dia bisa ikut Kazimierz Mayor karena mendapat undangan khusus Kalau enggak ya dia hanya akan menghabiskan sebagian besar waktunya Buat baca novel ataupun menulis puisi Selain kehidarannya dalam event Marianel Null Light dan Jueling Storm Imshub Vivi sempat muncul di Operator Records Katapult Dimana dia muncul sebagai orang yang membantu Katapult Dalam melampirkan diri dari desanya Saat itu Vivi yang sedang jalan-jalan Gak sengaja melihat Katapult yang sedang dikejar sama para petugas patroli Kocatnya para petugas patroli ini malah menyempatkan diri Buat minta tanda tangan dari Vivi Disini Vivi yang sadar akan apa yang sedang terjadi pun Mengedipkan matanya ke Katapult Menandakan kalau Vivi bakal mengulur waktu para petugas patroli Agar Katapult punya lebih banyak waktu buat gabur Sebenarnya kedatangan Vivi ke Kazimierz Bukanlah sesuatu yang diinginkan Vivi pada awalnya Karena pada dasarnya dia hanyalah orang yang terpaksa dibawa ke sana Karena kondisi Latania yang saat itu memaksa dia sulit untuk kembali ke Latania Serangkan menetap di Kazimierz juga cukup susah Karena di sana dia sudah cukup terkenal sebagai candleknight yang pastinya susah juga Ibaratnya kau jadi artis terkenal di Amerika yang pastinya kemana aja pun kau pergi Bakal diikuti sama orang-orang ataupun para papa raji Selain itu Vivi juga merasa kecewa dan muak dengan event kesatria Kazimierz Mayor Dimana dia mengatakan kalau event itu hanyalah sebuah turnamen dan tempat mencari popularitas Sebuah kondisi yang berbeda tentang kesatria yang diketahui Vivi Bahkan dia mengatakan kalau jauh lebih memuaskan ketika dia dikurung di istana waktu kecil Ketimbang ikut dalam event Kazimierz Mayor lagi Karena itulah Vivi memutuskan untuk pensiun dari seorang kesatria Kazimierz Mayor Namun karena hal inilah yang membuat Vivi bimbang tentang kemana dia harus pergi Untuk itu dia pun meminta masukan dari Null Yang intinya Null menyarankan Vivi buat join Rodos Island Dan Vivi pun menerima saran Null tersebut Dan bergabung dengan Rodos Island sebagai seorang operator Sebenarnya Vivi tertarik buat join Rodos Island bukan hanya karena atas saran Null Mampu karena melihat kesempatan dia bisa pergi jauh dari Lethania dan Kazimierz Melainkan karena melihat tatapan tajam Null saat menceritakan dirinya di Rodos Island Dan dia juga penasaran dengan kepemimpinan dokter Untuk itu beberapa minggu setelah Null menceritakan tentang Rodos Island Vivi pun melangsung capcus join ke Rodos Island sebagai seorang operator Di Rodos Island selain terlepas kerjanya sebagai seorang operator Vivi banyak menghabiskan waktunya buat menulis puisi Ataupun pergi ke perpustakaan Rodos Island buat membaca buku Bahkan ketika mati lampu sekalipun Vivi tetap maksa buat baca novel dengan menggunakan artinya agar tempatnya membaca tetap terang Biasanya buku yang dia baca adalah buku kisah kesatria Jurnal perjalanan ataupun tentang puisi Dan buku-buku jenis ini udah dibaca sama Vivi sejak kecil Dan kurang lebih udah 290 buku yang udah dibaca Vivi Tentu ini hanyalah sebuah perhitungan kasar berdasarkan beberapa informasi yang sudah ada Jadi ketika dia sampai di Rodos Island dia menyumbangkan buku-buku yang udah dia baca itu ke perpustakaan Rodos Island Karena buku-buku yang disumbangkannya ke perpustakaan ala buku-buku kesatria, jurnal, dan puisi Sehingga membuat pihak perpustakaan cukup khawatir Karena takut anak-anak malah gak mau datang ke perpustakaan Karena buku-buku yang disana kebanyakan buku-buku Vivi yang sebenarnya kurang cocok buat anak-anak pada umumnya Soal hubungan Vivi dengan keluarga Nol Diketahui Vivi sempat membantu sedikit buat mencari petunjuk tentang kehilangan orang tua Nol Jadi di event Dueling Storm in Hoax Sebelum Vivi berhasil keluar dari The Void Vivi sempat melihat kesatria bersenjata yang memiliki lambang Nol Hoax di sebuah hutan belantara Jadi ketika si Vivi udah keluar dari The Void, dia langsung memberitahukan hal ini kepada Melinar Dan hal ini membuat Melinar cukup terkejut dan bersemangat Karena dengan begini mereka mendapat tambahan petunjuk soal keberadaan akhir dari orang tua Nol ini Dan mungkin event Nol selanjutnya bakal membahas atau paling tidak meninggung soalan orang tua Nol ini lagi Oh iya, ada satu hal unik juga soal hubungan Vivi dengan Nol Diketahui hubungan Nol dan Vivi cukup dekat Dimana hal ini terjadi sejak pertemuan mereka di Kajimir Semayor Saat itu walaupun Vivi sesungguhnya diuntungkan karena bisa menyerap cahayanya Nol Tapi dia tetap kalah karena seni berpedangnya Nol Sejak saat itu Vivi mengagumi Nol Bahkan ada satu kesempatan dimana Vivi yang mengiripan surat ke keluarga Nol Soal penemuannya tentang orang tua Nol Saat itu dia langsung dapat kabar kalau salah satu anggota keluarga Nol Bakal datang ke depannya Waktu itu dia senang Wih Nol bakal datang nih katanya gitu Eh taunya Nol yang dimaksud adalah milenar Nol Yang membuat si Vivi ini langsung kecewa Dan dari sinilah muncul meme-meme tentang kedekatan Vivi dengan Nol Dan satu informasi lagi Jadi dalam event Zwilling Strom Imhobs Diketahui kalau si Vivi ini udah berumur 22 tahun Dimana event itu sendiri berlangsung pada tahun 1100 Yang mana ini berarti Vivi lahir pada 21 Juli tahun 1078 Kira-kira begitulah pembahasan mengenai Viviana si top group baik dari Letania Amanat yang bisa kita ambil dari Viviana ini adalah jalanilah sesuatu yang kita sukai Dan kita anggap benar Seperti si Viviana ini Yang meskipun dia menyukai suatu hal yang berbau ke kesatriaan Tapi karena dia melihat ada sesuatu yang gak benar di kompetisi kesatria Kazimierz Mayor Dia pun memutuskan untuk pensiun dan bergabung dengan Lurus Island Sebagai seorang operator Dimana disana dia bisa menggunakan kemampuan pertarungnya Sekaligus bisa membaca buku-buku yang ada di setiap penjurutera Tapi menurut kalian gimana soal Viviana ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar Oh ya kalau misalnya aku ada kesan kata-kata atau kalian ingin menambahkan Bisa juga buat komentar di kolom komentar Subscribe bagi yang belum subscribe dan like jika penyakit video seperti ini Serta jangan lupa buat join Discord Rumah Mandra Karena disana kalian bisa diskusi segala sesuatu Mulai dari diskusi game, bercanda, ataupun bahas-bahas hal random lainnya Dan kalau kalian mau mendukung channel ini lebih lagi Atau ingin pembahasannya karakter kesusahan kalian Kalian bisa join di membership untuk Kevinin hanya 9.900 rupiah Terakhir aku lan And see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax